Nah berikutnya kita mau bicara Ada tujuh tanda-tanda yang biasanya terjadi ketika Emosional blackmail itu terjadi Yang pertama biasanya memang kita tadi udah bilang ya Ada namanya ancaman ya Seseorang yang mengancam korbannya Kalau kamu gak mau ngelakuin kayak gini Kamu bakal kehilangan ini Atau bakal begini, begini, begini Ada konsekuensinya gitu ya Bisa kelihatan, bisa terselubung Tadi kita udah bicara, satu Dua, bisa juga menggunakan rasa bersalah dari korban Men-trigger rasa bersalah dari korban Ini guys ya Kadang-kadang kita juga bisa ngelakuin ini loh Secara gak sengaja Jadi kalau misalnya kita yang secara gak sengaja tuh gini Misalnya ada sesuatu kejadian Salah dari pasangan kita Kemudian kita merasa tidak nyaman dengan itu Kemudian gestur kita Menunjukkan itu Dan pasangan kita merasa bersalah sama kita Kita gak secara sengaja melakukan itu Tetapi impactnya sama pasangan kita Merasa bersalah akan hal itu Itu contohnya Ketika kita bisa saja melakukan itu Tanpa sengaja gitu ya Tetapi kalau orang yang secara sengaja Ya dia sengaja gitu Dalam arti itu dia bagaimana caranya bikin Korban yang merasa bersalah Kemudian melakukan apa yang dia mau Yang ketiga Yang tadi gitu bilang ya Mengancam Menyakiti Diri sendiri gitu ya Jadi misalnya kayak pasangan yang selalu mengancam Kalau kamu gak mau ngelakuin kayak gitu Gue bakal kayak gini Kayak gini Kayak gini Kalau lu gak mau memaafkan gue Gue akan menyakiti diri gue Begini Begini Ini kan bermain di area Dimana bahwa Kalau lu gak mau berikan sesuatu yang gue mau ini Gue akan menyakiti diri gue Dan apa yang terjadi kepada gue Itu adalah salah lu Karena gue udah memberikan lu Itu kan Logisnya begitu Nah hal kayak gini guys Kalian harus tau ya Titik Krusialnya itu adalah Ketika misalnya korbannya Ketika misalnya korbannya misalnya cuek nih Gak mau melakukan apa yang dia mau Kemudian dia biasanya akan Mengetes Melakukan apa yang dia ancamkan Walaupun tidak secara ekstrim Nah Dia mau lihat Ini korbannya itu Bener-bener termakan apa enggak Kalau korbannya termakan Berarti kontrol Ada pada si Blackmailernya Tetapi kalau korbannya tetap aja gak termakan Berarti dia gak berhasil Yang keempat adalah Provoking anger Atau memancing kemarahan Nah ini menarik guys Gitu ya Jadi Seorang blackmailer ini Biasanya dia memancing kemarahan dari korbannya Ada dua kemungkinan Pertama Bila korbannya terpancing Gitu ya Mereka akan bersikap seolah-olah bahwa Kok kamu marah sih Aku kan gak bermaksud bikin kamu kayak gitu Terus bermain playing victim Ini supaya Si korbannya merasa bersalah Karena sudah marah Dan kemudian Dia bisa membuat korbannya Melakukan apa yang Dia mau Tetapi Bisa juga terjadi kemungkinan kedua Dalam arti Ketika korbannya gak terpancing Dianya yang marah Dan kemudian Dia menyalahkan korbannya Dengan mengatakan bahwa Kamu tuh punya perasaan gak sih Lihat Aku sampai marah begini Gitu ya Dan itu membuat dia bisa memaksa juga Korbannya Menjadi merasa bersalah juga Karena membuat dia marah Dan melakukan apa yang dia mau Jadi ada dua kemungkinan disitu Oke Yang kelima Merendahkan diri Padahal aslinya Dia itu sebenarnya Hanyalah inferior Dan iri hati Atau cemburu Gitu ya Kalau yang ini bisa gak Kalian pernah lihat gak Orang-orang yang seolah-olah Berusaha merendahkan diri Kita ngomongnya Playing victim lah Kalau yang ini Yang selalu ngomong misalnya kayak gini Yalah Aku ini apalah Wajarlah Kalau kamu ngomong kayak gitu Aku kan memang Pendidikannya cuma begini Aku kan memang Terlahir dari keluarga ini Wajarlah Kamu suka kumpul sama teman-temanmu Daripada aku Apalah aku ini Dari Aku kan orangnya gak asik Gitu Pernah kan ya Teman-teman lihat kayak gitu ya Yaitu Orang-orang yang seolah-olah Merendahkan diri Tapi sebenarnya punya Keinginan terselubung Untuk menekan si korban Untuk melakukan Apa yang dia mau Yang keenam Itu adalah Pengulangan secara sadar Jadi gini guys ya Ini contohnya kayak gini Gampangnya Misalnya nih guys ya Kita pernah secara Tidak sengaja Membuat pasangan kita Melakukan apa yang kita mau Tanpa dia mau Gitu ya Dalam arti Misalnya kita secara tanpa sengaja Kita bikin dia merasa bersalah Kemudian dia melakukan Apa yang kita mau Dan dia gak mau melakukan itu sebenarnya Ketika kita tahu itu Kita pasti secara sadar Kita gak mau ngulangin itu Karena kita gak mau nge-blackmail dia Itu kalau kita memang orang normal Gitu ya Tetapi yang melakukan Emotional blackmail ini Ketika dia melihat itu Gitu ya Dia melihat itu sebagai peluang Jadi melihat Oh Ternyata Kalau saya kayak gini Dia bisa kayak gitu Nah Dia akan pakai itu Berulang-ulang Untuk mendapatkan Apa yang dia mau Ya Ya Itu juga salah satu Sebenarnya Emotional blackmail Kenapa? Karena harusnya kita Kita tuh harusnya punya Sense Untuk tidak melakukan Sesuatu yang tidak benar Walaupun kita bisa melakukan itu Tetapi dia secara Sadar Mengulang hal itu Karena itu Menguntungkan diri dia Yang terakhir Itu namanya Dramatic suffering Nah Kalau yang ini itu Lebih gampangnya Bersikap Sengsara Tetapi secara dramatik Ini gampangnya kayak gini lah guys Pernah gak? Misalnya anak kecil nih ya Anak kecil Pingin sesuatu Dari orang tuanya Kemudian dia menjerit-jerit Menangis-nangis Di tengah orang banyak Gitu ya Sehingga Orang tuanya tuh Mau gak mau Nurutin kemauannya dia Karena Dia menangis di depan orang banyak Gitu ya Saya gak bilang Anak kecil tuh melakukan emosional blackmail Tapi contohnya kayak gitu Jadi Ada misalnya Orang-orang yang Pasangannya gitu ya Dia pingin pasangannya Melakukan apa yang dia mau Tapi pasangannya gak mau Kemudian dia melakukan Dramatik Sesuatu yang dramatik Di depan banyak orang Gitu ya Ngobrol-ngomong sama Kesemua orang Supaya pasangannya tuh Bisa mau menurutin Apa yang dia mau Nah itu namanya Dramatic suffering Saya yakin teman-teman ngerti Maksudnya ya Jadi melakukan sesuatu Yang berlebihan Di depan banyak orang Untuk memaksa Korbannya tuh Melakukan apa yang Dia mau Oke guys ya Itu yang kita bicarakan hari ini Di video berikutnya Kita akan bicara Apa yang bisa kita lakukan Ketika misalnya kita merasa Kita tuh menghadapi Emosional blackmail Ya Semoga video ini membantu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya